Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa ini bersama-sama ya. Mulai sama-sama aja. Allahumma iftah alayna hikmataka wa njul alayna wa rahaka wa zakirna manasina ya jalali wal ikram. Ya Allah bukakanlah atas kami hikmahmu atau ilmu. Surahkan atas kami rahmatullahi wabarakatuhu. Berikanlah kami kemampuan mengingat wahai yang punya keagunan kesemuliaan. Kemuliaan. Nah, jadi supaya kita bisa apa namanya, bisa apa ya, mengerti alat pelajaran. Nah sekarang kita lanjut pelajaran ke sepuluh. Perkemuan ke sepuluh ini mudah kok bercakap-cakap saja ya. Dengarkan ya. Muhadassah. Muhadassah ini artinya percakapan atau alhiwar. Misalnya di sini percakapan seorang guru mudah risun, mudah ris, dengan tilmis, guru laki-laki dan murid laki-laki. Nah yang ini kependekannya ya, mimini mudah ris, ta ini tilmis. Jadi kata gurunya, ini belum belajar ini, tapi kan sudah pandai, nanti akan dipelajari. Assalamualaikum, kata guru. Dijawab oleh seorang murid, wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam. Baru murid bertanya lagi. Mahaza? Mahaza? Dijawab oleh murid. Haza kitabun. Kemudian, manhaza? Baru dijawab lagi. Haza mudarrisun. Hal haza daulabun? La, haza babun. Hal hazihi sabburatun? Naam. Hazihi sabburatun. Matilka? Jawab. Tilka sayaratun. Ahaza maktabun? Naam. Haza maktabun. Man haza? Haza ustazun. Hal hazihi ustazatun? La, hazihi tilmizatun. Ilalliqa. Ini bertemu lagi ya. Berpisah maksudnya bertemu lagi. Ini belajar cuma dibaca gitu aja. Ilalliqa ma'assalamah. Beserta semoga selamat. Dijawab oleh murid. Insya'Allah. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Itu ya. Jadi ini cukup panjang pertanyaan. Cuma diulang-ulang ya. Sekarang coba yang bertanya, Nawal. Yang menjawab Safira ya. Dimulai ya. Assalamualaikum. Mulai. Assalamualaikum. Wa'alaikumussalam. Ya. Ma haza? Haza kitabun. Man haza? Haza mudarrisun. Ya. Hal haza daulabun? La. Haza bil... Ba'abun. Ba'abun. Ya. Terus. Hal hazihi saburotun? Ya. Naam. Hazihi saburotun. Ya. Terus. Ma tilkah? Tilkah. Saya... Saya rotun. Ya. Ahaza... Miktabun. Maktabun. Naam. Haza miktabun. Maktabun. Haza maktabun. Jangan mik. Naam. Ulang lagi. Tira. Naam. Haza maktabun. Ya. Maktabun. Terus. Haza. Man haza. Haza... Ahti... Us. Us. Haza ustaz. Ustaz. Terus. Hala hazihi... Us. Jangan ustaz. Ustaz. Hala hazihi us. ilmi ilmi zatun terus ilal liqai ilal liqai ma'asalamati iya ilal liqai gak mau ini salahnya dibawahkan dia makanya gak mau ilal liqai ma'asalamati apa jawab Fira insyaallah terus satu lagi assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum salam warahmatullahi boleh ya sekarang coba ditukar yang bertanya Fira lagi agak keras-keras sikit gak apa-apa supaya lancar lidahnya silahkan Fira assalamualaikum jangan panjang assalamualaikum itu orang Indonesia itu kalau bahasa Arabnya lebih itu assalamualaikum ulang dia ulang assalamualaikum wa'alaikum salam ya ma'aza ha'aza kitabun men men ha'aza ha'aza madrosatun mudar 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 pulang ha'aza mudar risun ha'aza mudar ayah jidan ah oh ya jidan apa ya ha'aza hal ha'aza daulabun ya la'aza babun ya ya sana ada hal ha'azi saburatun na'am ha'azi saburatun ya terus mantilkah ma' ma' matilkah Jika saya katun Ahazah kitabun Ahazah mak Ahazah maktabun Ma'amhazah maktabun Ya Menhazah Ahazah astazun Jangan as us Ustazun Ya ini Hal hazihi Ustazatun La hazihi Tilmizatun Ilal liqai Ilal liqai Ma'as 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 salam Ma'as salaman Ya ma'as salamati Boleh ma'as salamah Terus Insya Allah Ya Assalamualaikum Wa rahmatullah Wa alaikum salam Wa rahmatullah Jadi ini pelajaran kita Kan susunannya ini sudah pas Coba kita lihat artinya dulu Kalau assalamualaikum kan tahu artinya Semoga dapat keselamatan Atas kamu Assalam ini Allah ini Semoga dapat keselamatan Atas kamu Keselamatan Memberi Allah ya Dijawab Wa alaikum salam Dan semoga kamu juga mendapat keselamatan Mahazah Kalau Mahazah Artinya Sama-sama Coba Apa artinya Mahazah Apa itu Mahazah Apa itu artinya Apa ini Apa ini Mahazah Apa ini Apa ini Ya apa ini Hazah Kitabun Terjemahan sekarang Apa itu Ini kitab Ya ini kitab Sama-sama ya Man Hazah Siapa ini Ya siapa ini Hazah Mudarrisun Ini Seorang guru ya Ini guru Ini guru ya Boleh ya Terus Hal Hazah Daulabun Apa Fira Masih ingat Daulab Siapa Adakah Ini Adakah ini Almari ya Atau lemari Apakah ini lemari Ini Lah Hazah Babun Tidak Ini Babun Sebentar Bunda Telepon Terus Lah Hazah Babun Apa Fira Tidak Ini Adalah Pintu Pintu ya Ini Pintu Ini lemari Lah Hazah Babun Ini adalah Pintu Terus Fira Hal Hazihi Sabburatun Apakah Ini Papan Tulis Jawab Naam Hazihi Sabburah Ya ini Papan Tulis Ya ini Papan Tulis Terus ini Ini lagi Matilka Apa Ini kan Apa Apakah Itu Ya Apakah Itu Atau Apa Itu Jawab Di Murid Tulka Sayaratun Itu Adalah Itu Adalah Mobil Terus ini Lagi Ahazah Maktabun Ini Apakah Ini Ini Ada Pertanyaan Apakah Ini Sebuah Meja Apakah Ini Sebuah Meja Ya Jawab Naam Hazah Maktabun Ya Ini Sebuah Meja Ya Man Hazah Siapa Ini Ya Siapa Ini Hazah Ustazun Ini Ustadz Ustadz Hal Hazihi Ustazatun Adakah Sama A Dengan A Ini Sama Saja Adakah Ini Adakah Ini Ustazah Ustazah Jawab Tidak Tidak Seorang Murid Ya Murid Perempuan Murid Perempuan Kalau ini Artinya Bertemu Lagi Bertemu Lagi Sampai Ketemu Lagi Semoga Dapat Keselamatan Dijawab Oleh Murid InsyaAllah Jika Dikendaki Oleh Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat Atas Kamu Dan Dapat Rahmat Allah Dijawab Atas Kamu Selamat Juga Rahmat Allah Jadi Ini Dari Baris Ini Dari Harkatnya Sudah Benar Cara Bertanya Sudah Benar Itu Yang Pertemuan Kita Ini Jadi Ini Diulang Ulang Coba Kamu Jawab Berdua Dulu Ustaz Yang Tanya Ustaz Sebagai Guru Kamu Sebagai Murid Cepat Jawabnya Assalamualaikum Jawab Berdua Loh Kok Bisu Keduanya Wa Alaikum Salam Ulang Lagi Ulang Assalamualaikum Apa Jawab Wa Alaikum Salam Mah Hazah Hazah Kitabun Man Hazah Hazah Mudah Hazah Mudah Hazah Dau Labun La Hazah Dau La Hazah Babun Cepat Ya Hal Hazih Sabbur Ratun Ma Hazih Sabbur Ratun Ya Matilka Tilka Sayyaratun Tilka Sayaratun Ahaz Maktabun Ma'am Hazah Maktabun Man Hazah Haji Sampasat Hazah Astazun Ah ya Hazah Ustadz Jangan As Ini Apa Ini Enggak Barisnya Itu Barisnya Itu Ustadzun Ya Baris Depan Enggak Mau Jadi Itu Maka Dihapus Saja Ya Hazah Ustadzun Terus Hal Hazihi Ustadzatun La Hazihi Ilmi Zatun Nah Ilalliqa Ma'assalamah Insya'Allah Ya Allah Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Jadi Itu Sudah Bisa Bertanya Menggunakan Hazihi Zalika Tilka Nah Kita Lanjutkan Nah Ini Dia Pelajaran Berikut Berupa Syair Atau Pantun Nah Lihat Ya Ini Syair Atau Pantun Dalam Bahasa Arab Namanya Nasidun Nasid Ya Nasidun Nah Dengarkan Ya Ini Dinyanyikan Hazabun Hazihi Ummun Zalika Jadun Tilka Jaddatun Hazabun Hazihi Ummun Zalika Jadun Tilka Jaddatun Nah Ini Syairnya Ya Apa Artinya Abun Ya Gak Gak Ingat Apa Artinya Abun Ya Ini Ayang Ya Hazihi Ummun Coba Ibu Ibu Zalika Jadun Itu Kakek Kakek Tilka Jaddatun Nenek 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 Hazabun Hazah Ummun Zalika Jadun Tilka Jaddatun Baru Ini Kita Baca Ayatnya Ini Apanya Intermezzo Masya Allah Ini Belum Bisa Apa Ya Bisa Baca Ini Ini Masya Dikasih Tanda Baris Dulu Sedikit Sedikit Ya Karena Kalau Ini Kan Sudah Ini Sudah Al-Quran Ini Ini Bisa Baca Masya Allah Masya Allah Ini Allah Masya Allah Terus Apa Bacaan Ini La 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 Haw La 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 Ini La Haw Ini Karena Belum Ini Sudah Sudah Apa Ini Kita Belum Belajar Bahasa Ini Kita Masih Pendek Pendek La La Terus Wala Wala Kuwata Terus Disini Sebutkan Wala Kuwata Illa Illa Billah Ya Wala Kuwata Illa Billah Illa Billah Ya Ini Jadi Ini Memperlancar Ini Setelah Ini Nanti Kita Ujian Pertemuan Sekali Baru Kita Katakan Masya Allah La Kuwata Masya Allah La Haw Wala Kuwata Illa Billah Jadi Ini Telah Dikendaki Oleh Allah Tidak Ada Daya Tidak Ada Kekuatan Kecuali Kekuatan Allah Terus Ini Coba Baca Ini Sama Sama Coba Hazihi Hazihi Ammatun Iya Hazihi Ammatun Terus Ini Apa Lagi Hazihi Amun Eh Bukan Hazihi Ini Ini Yang Hazihi Hazihi Ammatun Ini Hazihi Hazihi Jelas Apa 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 Bacanya Hazah Amun Ini Amun Ini Ammatun Ini Bibi Ada Istilahnya Kholah Gitu Juga Cuma Ini Mungkin Saudara Ibu Saudara Ayah Terus Zalika Halun Zalika Halun Kalau ini Tilka Kholah Kalau Apanya Iramanya Bisa Dibuat Irama Padang Pasir Sebentar Bunda Telepon Hazihi Ammatun Hazah Amun Zalika Kholun Tilka Kholah Tuna Baru Ini Ada Ayatnya Lagi Bisa Enggak Bahasa Enggak Ya Wah Kholak Nah Ini Wah Apa 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 Sapira Bacanya Wah Wah Kholak Nah Terus Bisa Enggak Pira Pira Kan Sudah Bisa Ngaji Kira Kira Diterka Terka Ditakok Takok Apa Min Min Ha Ha Min Ha Ha Wah Kholak Na Min Ha Ha Terus Wah Kholak Na Min Ha Ha Terus Zau Zau Jaha Ya Wah Kholak Na Min Ha Zau Jaha Terus Apa Lagi Poh Kholak Na Min Ha Zau Jaha Terus Wabasa Wabasa Ini Wabasa Min Ha Wabasa Min Wabasa Min Ha Wabasa Min Humah Wabasa Min Humah Terus Apa Lagi Rijalan 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 Baris Dua Rijalan A Terus Kasiran Rijalan Kasiran Rijalan Kasiran Rijalan Kasiran Rijalan Rijalan Kasiran Terus Wanisaan Wanisaan Nisa Nisa Nisaan Nisaan Wanisa Itu Waris Dua Saja Gitu Coba Dibaca Bersama Wabasa Nama Min Ha Zau Jah Wabasa Min Humah Rijalan Kasiran Rijalan Ini Untuk Intermezzo Dari Sair Terus Kalau Ini Bacanya Apa Apa Bacanya Sama Sama Sudah Gabung Semuanya Zalika Ayo Sama Zalika Walad Dilagukan Sedikit Ini Bikin Nasib Ini Supaya Penutup Zalika Walad Tilka Imra'atun Haza Ibnun Coba Mulai Zalika Waladun Terus Tilka Imra'atun Terus Haza Ibn Terus Hazi Bin Terus Hazi Usratun Baru Ditutup Dengan Ayat Al-Quran Ini Apa Bacaannya Kira Kira-kira Wama Khalaqtul Jinna Wal Inna Wal Insa Wama Khalaqtul Jinna Wal Insa Wal Insa Wal Insa Haza Illa Illaliyak Illa Liabuduni Or Illaliyak Oh Maaf Illaliyak Budini Illaliyak Budini Ada Nia Terus Ini sudah dapat baca Apa ini Wal Walhamdulillah Walhamdulillah Amin Sama-sama Jangan malu-malu Ini adalah syairnya Nanti akan diulang Coba Apa yang lagunya Yang merah-merah ini Yakin laki-laki Baru dibaca ayatnya Masya Allah La hawla Walak Quwata Illa Bilha Terus ini lagi Baik kedua Terus Kalau ini diartikan nanti Telah kami jadikan Kata Allah Daripada Adam itu Pasangannya Ada istrinya Wa basa min huma Dan kami Kembang biakan Keduanya Berkembang biaklah orang Ada jenis laki-laki Yang banyak Juga perempuan Yang banyak Terus ini apa Bacaannya lagi Zalika Naikkan sedikit Ini apanya Nanti bubar Bula Zalika Walad Terus apa Tilka Imra'ah Haza Ibnun Haji Hibintun Haji Hiusratun Maksud Ini penutup Jangan ada yang salah lagi Karena ini adalah Sudah penutup pelajaran Pertemuan ke-11 lagi Kita ujian Habis itu Diharapkan nanti Jangan ada Di Pelajaran Baru Tinggal pula ini Gak ngerti pula Salah-salah Tadi adalah Untuk Tanya jawab Tadi Balkis sama Najwa Belum ikut tadi Coba diulang lagi Sekarang Yang bertanya Adalah Nawal Sama Sapira Yang menjawab Berdua pula Sama-sama Yang menjawab Balkis sama Najwa Silahkan Yang bertanya dulu Mulai Sama-sama Satu Dua Tiga Mulai Assalamualaikum Ya Waalaikum Assalam Terus Masa Haza Kitaab Man Haza Haza Mudarris Hal 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 hal. Dau. Hal 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 daulabun. La hal hal bapun. Hal hal biasa burall done nama hal biasa burall done. Nah, terus. Ulang ini, Safira. Alang ini, Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ulang. Ah, hadha maktabun? Naam, hadha maktabun. Man hadha? Anak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Terus. Hadhi umun. Zalika jatun. Ya. Zalika jatun. Zalika jatun. Terus ini. Zalika jatun. Zalika jatun. Baru baca ayat. Masya. Masya. Surat mulai. Masya. Masya. Allah. 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 Maksudnya. Sudah kandak Allah. Tidak ada kekuatan. Tidak ada daya. Tidak ada kekuatan. Kecuali kekuatan Allah. Jadi. Berkembang biaknya orang. Ya kita. Terus. Ini sair yang kedua. Hazihi. Hazihi ammatun. Terus. Apa lagi? Haza amun. Terus. Zalika khalun. Ya. Terus. Tilka khalatun. Baru baca ayat lagi. Wa khalatna minha. Terus. Jauh. Zalika. Jauh. 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 Kami jadikan dari Adam dan pasangannya atau istrinya. Kami jadikan ya. Dan kami kembang biakan banyak laki-laki dan banyak perempuan. Satu baik lagi, supaya pas. Zalika waladun. Zalika waladun. Terus? Tilka imratun. Ya. Hadha ibanun. Ibanun. Hazihi bintun. Ya. Hazihi usratun. Usratun apa artinya? Usratun. Keluarga. Nggak ingat? Keluarga. Ah, keluarga. Kalau bintun? Anak perempuan. Anak perem? Anak perempuan. Ya. Kalau ibnun? Anak laki-laki. Ya. Kalau imratun? Imratun? Ya, anak perempuan. Tapi yang gadisnya ya. Atau yang sudah besar. Terus ini? Waladun? Anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Kalau halatun? Kalau halatun? Bibi ya. Ya, bibi. Ini? Halun? Paman. Paman. Kalau amun? Lake. Ya, amun. Paman juga sebenarnya. Hampir sama ini artinya. Jadi ammatun juga bibi. Ya, tetan-teman. Ini? Kalau jad datun? Nenek. 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 Kalau jadun? Kakek. Kakek. Kalau umun? Ibu. Ibu. Kalau abun? Ayah. Ayah. Jadi setelah ini, kita nanti pertemuan sekali lagi ujian. Jadi ujiannya masih pelajaran pertama ini. Ya, masih pelajar. Coba ini sebelum kita menutup. Ini sudah ayat Al-Quran. Coba. Coba kamu terka, kamu pelajari. Ini persoalannya begini. Yang mana? Di sini ya. Coba dibaca dulu. Ini dua ayat ini. Dalam Al-Quran. Surat Yasin. Coba baca ini. Membaca sudah bisa. Itu makanya belajar bahasa Arab. Mesti pandai membaca. Nah, ini dalam surat Yasin. Coba. Mulai ya ketiga-tiganya. Nawal sudah datang belum? Belum. Belum. Nah, bertiga ya. Safira, Najwa, Balkis. Ini kan surat Yasin sudah Al-Quran. Kita nanti kan tujuannya belajar bahasa Arab itu supaya mengerti bahasa Al-Quran. Nah, coba di sini cari atau adakah pelajaran kita di dalam dua ayat ini, pikirkan dulu. Nanti Ustadz tanya satu-satu ya. Apakah ada pelajaran kita di sini? Kalau ada, coba nanti bercerita ya. Apakah ada pelajaran kita di dalam ayat surat Yasin ini? Pikirkan dulu. selamat menikmati Nanti kalau kamu melihat surat Yasin surat 36 yang hampir-hampir belakang ayat sekitar 60-an kali 50 kata setelah ada nanti itu. Nah sekarang siapa yang berani dulu diantara bertiga ini? Najwa. Najwa. Silahkan Najwa. Ada pelajaran kita di sini Najwa? Ada. Coba tunjukkan yang mana? Hadihi. Hazar. Enggak ya itu saja. Oke. Itu saja ya. Iya. Nah siapa lagi? Balkis. Silahkan Balkis. Hazar Siratun. Iya Hazar Siratun. Mana lagi? Hazihi Jahannamun. Iya Hazihi Jahannamun. Oke. Sapira yang mana Sapira? Ada pelajaran kita? Hazihi sama Hazra. Hazihi yang mana? Jadi perhatikan ya. Jadi di sini pelajaran kita yang sudah ada ini. Yang kuning-kuning ini yang sudah pelajaran kita ini. Yang kuning ini. Hazihi Jahannam. Jahannamun. Cuma tidak dikasih baris dua dommatain di sini dia. Jadi Hazihi Jahannam. Ini gitu juga. Hazah Siratun. Hazah. Apa namanya ini? Hazah ini. Sama Hazihi. Silahkan. Ayo. Kata tunjuk. Iya kata tunjuk. Namanya isi misarat. Nah ini apanya dalam urian dalam kalimat sebagai apa ini? Jabatannya. Atau fungsinya. Sebagai pokok. Pokok kalimat. Iya pokok kalimat. Atau subjek. Mana predikatnya? Jahannamun. 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 Kalau Hazah, sebagai apa pula di sini? Pokok kalimat. Iya pokok kalimat. Atau subjek. Mana predikatnya? Siratun. Iya siratun. Iya siratun. Ini yang Jahannamun ini. Ini kan mu'annas. Maksudnya ini kan perempuan. Sudah ditentukan untuk perempuan ini. Jahannam. Itu makanya Hazihi dipakai di sini. Jadi kalau sekiranya dibuat nanti Hazah, Jahannam. Itu salah. Yang benarnya adalah Hazihi atau Tilka. Yang ini pun sudah laki-laki sama laki-laki. Hazah siratun. Nah siratun artinya jalan. Hazah siratun. Ada pun yang biru-biru ini, yang hijau-hijau ini. Ini belum belajar ini. Belum mengerti ini. Sekarang membaca saja yang pandai. Pelajaran kita sampai sini. Nah ya. Coba bedakan antara yang dua ini. Coba kamu bedakan yang dua ini. Ini untuk pertanyaan untuk ketiga. Untuk ketiga orangnya. Zalikal kitabu. Kalau di sini. Zalika kitabun. Nah coba. Ini kalimat nomor satu. Ini kalimat nomor dua. Coba yang merah, yang hitam. Zalikal kitabu. Zalika kitabun. Coba. Siapa berani menjawab. Yang mana yang sudah dipelajari, yang mana belum. Kalimatnya. Yang sudah dipelajari, yang zalika kitabun. Yang hitam ya. Yang merah. Yang merah. Belum. Coba. Sepira yang merah. Halo. Sepira tidak nampak lagi. Sepira itu keluar kayak yang tinggal Balkis sama Nawal. Najwa. Oh Najwa sama Balkis saja. Si Sepira keluar, Nawal keluar. Oh dua keluar ya. Coba antara berdua. Coba. Mana yang sudah dipelajari, yang merah atau yang hitam? Balkis sama Najwa. Yang hitam. Yang hitam ya. Yang merah belum dipelajari ya. Sudah. Nah ini berpikirnya itu sudah mulai berpikir hati-hati. Bagaimana? Menurut Balkis bagaimana? Sudah dipelajari belum? Aliflamnya belum. Tapi zalikanya. Ya berarti itu ya belum. Jadi karena ada aliflam inilah yang belum pelajari. Jadi kalau begini gaya kalimatnya belum dipelajari. Yang pelajaran kita begini baru zalika kitabun. Kalau ini. Belum. Kalau seperti ini. Karena ada aliflamnya. Itu lain ya. Lain nanti pelajarannya. Coba ini buat kalimat bertanya. Coba. Coba berdua ya. Hazihi jahannamun. Nah coba buat kalimat bertanya. Apakah ini neraka jahannam? Coba. Halhazihi jahannamun. Halhazihi jahannamun. Halhazihi jahannamun. Atau satu lagi pertanyaannya. A. Pakai A. Ahazihi jahannamun. Ah ya. Ahazihi jahannamun. Kalau iya dijawab bagaimana? Naam. Naam. Halhazihi jahannamun. Ya. Aywah. Syukuran. Nah coba ini. Buat kalimat bertanya. Ahazihi jahannamun. Hazah. Oh ya. Ahazah jahannamun. Iya. Kalau dijawab, iya. Naam. Mahazah jahannamun. Ahazah jahannamun. Coba kita buat pertanyaan. Apa ini? Nanti ini jawabnya. Coba. Mahazah. Iya. Mahazah. Terus? Jawab. Azah siratun. Kalau ini coba buat pertanyaan. Apa ini? Azihi. Iya. Jawab. Azihi jahannamun. Ah ya. Baru muncul nawal ya. Ini coba nawal. Coba lihat ini. Sudah Al-Quran. Surat Yasin ya. Azihi jahannamun. Lati kuntum tu'adu. Wa'ani'buduni haza siratum mustaqim. Coba lihat di sini nawal. Sudah ada pelajaran kita sini subjek predikat atau belum? Bagaimana nawal? Sudah ada pelajaran kita di sini atau belum? Di ayat Al-Quran ini. Ini sudah ada Al-Quran ini. Tadi nawal mati lampu di rumah Wifi-nya mati. Oh mati. Jadi sekarang jawab pertanyaan Ustaz Nawal. Ustaz tanya. Sudah ada bentuk pelajaran kita di sini. Di ayat ini. Tadi nggak bisa. Tadi nggak bisa. Oh. Nggak bisa ya. Mati lampu. Sekarang jawab nawal. Itu apa pertanyaan Ustaz tadi? Yang mana? Yang ini. Yang di layar. Azihi jahannamun latiqim. Sudah ada pelajaran kita? Nggak kelihatan? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Pelajaran kita kan ada Hazi Hazah. Ada di sini nggak Hazi Hazah? Yang kuning. Yang kuning. Iya. Sudah ada pelajaran kita apa belum di sini? Ini Quran. Sudah. Ini kan ada Hazihi Jahannam. Hazah, Siratun. Sudah ada pelajaran kita yang sudah kita pelajari itu. Iya. Jadi agak apa namanya itu? Bapak Ustaz, nenek lagi sakit. Awal wisau. Enggak konsen. Enggak konsen ya? Nenek lagi sakit. Awal risau. Nggak apa-apa. Awal ikut aja. Lagi sakit. Jadi ada sini Hazihi Jahannam. Nah. Kalau demikian. Inilah pelajaran kita. Ini dicowakan ke Al-Quran. Nah nanti. Sudah. Ini pun sudah bercakap-cakap. Sudah. Kemudian berbentuk nasibnya sudah. Lihat. Jadi waktu kita baca itu. Kita perhatikan mana subjek, mana predikat. Mana subjek, mana predikat. Nanti ini kan belum ada pertanyaan nasibnya. Biasa-biasa baru. Coba kita ulang lagi. Tanya Safira. Safira kan sudah masuk lagi nih. Tadi Safira ter-out. Tanya Fira. Safira kan tadi ter-out. Sekarang sudah masuk lagi. Coba tanya Fira. Oh. Sudah masuk Fira. Coba Safira. Coba rasa-rasakan ya. Ini ayat Al-Quran. Surat Yasin. Sudah ada pelajaran kita di sini atau tidak? Ini ayatnya. Safira, sudah ada di sini pelajaran kita, yaitu pelajaran subjek predikat? Sudah. Yang mana? Yang mana lagi? Yang mana lagi? Jadi ini sudah ada subjek predikat. Coba ini lagi. Ulang. Nawal sama Fira lagi coba. Ini kan ada dua kalimat. Yang merah. Kalau ini satu lagi. Coba Fira dulu. Yang mana yang sudah dipelajari kalimatnya? Yang merah atau yang hitam? Yang hitam. Coba kalau Nawal yang mana yang sudah dipelajari? Yang merah apa yang hitam? Yang hitam. Yang hitam. Yang merah kok apanya yang belum dipelajari? Coba. Yang merah apa yang belum dipelajari? Nawal. Yang merah apa yang belum dipelajari? Nawal. Yang merah alnya belum dipelajari. Ah ya. Ada alnya ya. Ini ada alnya. Kenapa ada alnya ini? Jadi kalau ada alnya seperti ini, kita belum belajar itu. Belum mempelajarinya. Belum mempelajarinya. Ada alnya. Memang ada tulisan sama seperti ini, tapi susunannya ini subjek, ini predikat. Kalau ini enggak berlaku ini, karena ada alnya. Ini pelajaran belum dipelajari. Baik, kita tutup dengan nasib ini saja ya. Dengan nasib tidak sepohon kayu lagi ini. Bertukar nasibnya ke arah Arab lagi. Syair atau pantun. Coba kita, kalau pakai nyanyi pun boleh. Mulai satu, boleh pakai haza abun. Mulai. Satu, dua, tiga. Baru dibaca ya. Petak kedua, mulai. Petak kedua, mulai. Terus ini lagi. Jalibah waladun. Jalibah waladun. Wa alhamdulillah wa alamin. Ini sudah Ustaz yang nyusun ini. Ya, Al-Fakir Muhammad Damanik. Kita coba untuk Nenek Nawal supaya cepat. Ya, Al-Fakir. Al-Fakir ini artinya sangat miskin. Sangat miskin. Kita ini kan miskin. Kalau enggak diberi Allah, enggak apa-apa. Miskin. Ustaz, berdoa bersama untuk kesembuhan Nenek Nawal. Oh ya, mari kita berdoa sama-sama ya. Ikut Ustaz. Allahumma shbiha. Allahumma shbiha. Allahumma shbiha. Allahumma shbiha. Allahumma shbiha. Allahumma shbiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita tutup pertemuan. Kita nanti bertemu sekali lagi. Ujian lagi ya. Pertemuan ke sebelas. Ini. Ini ujuannya. Coba dibayangkan ya. Letakkan salah satu kata penanya. Ma, man, hal, a. Pada titik-titik sesuai dengan jawaban. Dan beri baris. Nah itu. Terus yang ini lagi. Benar atau salah cara bertanya menjawab pada kalimat di bawah ini. Cukup menuliskan sot atau khas saja. Habis itu, nomor tiga, perbaiki soal nomor dua jika ada yang salah. Nomor empat, jawaban kirim kepada Natalina. Siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus nanti ya. Siap-siap saja. Habis itu kita pindah ke pelajaran kedua. Berarti sebelah sekali pertemuan. Sebelah sekali pertemuan menggunakan Hazah Hazi Zalika Tilka. Masuk nanti nomor dua, lain pelajaran. Masuk nomor tiga, lain pelajaran. Mesti sungguh-sungguh. Mari berdoa. Allahumma. Allahumma. Pakih nafis. Wa'alim al-himah. Wa'alim al-himah. Wa'anak Allahumma. Wa'bihamdika. Ashadu Allah ilaha ilaha antah. Astaghfiruka wa'altu'u ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpahnya Ustaz. Sampai Ustaz. Sampai Ustaz.